Intro Halo guys, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kristina Daya Puspita Sari Enda Nuramdani Erni Watilase Fiona Fortunella Fitri Nurhildayanti Galun Maulidah Rini Hasma Laili Dan Suasana Paskapa BD Baiklah, di video ini kami akan mempresentasikan materi kedua mengenai 1. Elemen-elemen yang membentuk harga pokok bahan baku 2. Prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan, barang rusak dan cacat 3. Langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku 4. Penggolongan kegiatan tenaga kerja 5. Akutansi biaya tenaga kerja 6. Perhitungan premi lembur 7. Pencatatan akutansi biaya tenaga kerja Nah, saya akan membahas mengenai elemen-elemen yang membentuk harga pokok bahan baku Nah, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah Merupakan elemen harga pokok bahan baku yang dibeli Elemen-elemen ini dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu harga beli yang tercantum dalam faktur dari penjual Yang kedua yaitu biaya angkutan Nah, biaya angkutan ini dapat diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli Atau dapat diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik Nah, selain itu juga dapat diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli Dengan dasar perbandingan kuantitas, perbandingan harga faktur atau dengan tarif yang telah ditentukan di muka Yang ketiga yaitu biaya pembelian Nah, biaya pembelian yang dimaksud itu seperti biaya pesan, biaya penerimaan, dan biaya pembongkaran Yang kedua yaitu prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan, barang rusak, dan cacat Yang pertama yaitu sisa bahan Sisa bahan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sisa bahan yang tidak laku dijual dan sisa bahan yang laku dijual Nah, dalam sisa bahan yang tidak laku dijual apabila sisa bahan yang terjadi karena Pengerjaan pesanan tertentu biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan yang dapat digunakan untuk menambah elemen biaya bahan baku yang bersangkutan Nah, jurnal yang dapat dicatat yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada kas Dan apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan Maka biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya Dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada kas Yang kedua adalah sisa bahan yang laku dijual Apabila timbulnya sisa bahan disebabkan karena pengolahan pesanan tertentu Hasil sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku Atau pengurang biaya keseluruhan biaya produksi pesanan yang bersangkutan Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang pada barang dalam proses biaya bahan baku Apabila timbulnya sisa bahan sifat yang normal di dalam suatu perusahaan Perlakuan hasil penjualan dapat digunakan secara sebagai berikut Yang pertama hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya Dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang pada biaya overhead pabrik sesungguhnya Dan kedua adalah hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang pada penghasilan lain-lain Atau kas atau piutang dagang pada hasil penjualan sisa bahan Hasil penjualan sisa bahan ini juga dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dalam kolom biaya bahan baku sebagai pengurang biaya bahan baku pesanan tersebut Contoh, bagian produksi menyerahkan 2.000 kg sisa bahan baku ke bagian gudang Sisa bahan baku tersebut ditaksir laku dijual 5.000 per kilogram Sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1.250 kg dengan harga jual 6.000 per kilogram Jurnal penyerahkan sisa bahan yaitu persediaan sisa bahan 10 juta pada hasil penjualan 10 juta Jurnal penjualan sisa bahan kas atau piutang dagang 7.500.000 pada persediaan sisa bahan 7.500.000 Jurnal penyesuaian pada akhir periode hasil penjualan 3.750.000 pada penghasilan yang belum direalisasikan 3.750.000 Jurnal penyesuaian karena adanya serisi harga jual Persediaan bahan baku 1.250.000 pada hasil penjualan 1.250.000 Yang kedua adalah produk rusak Produk rusak adalah di mana produk dalam kondisi tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan Produk yang rusak dapat digolongkan menjadi dua Yang pertama adalah produk rusak yang tidak laku dijual Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pekerjaan pesanan tertentu Maka harga pokok produk yang rusak dibebankan pada pesanan yang menimbulkan produk rusak Sehingga harga pokok produksi per unit produk menjadi lebih besar Akan tetapi tidak ada tambahan jurnal yang harus dicatat Apabila produk yang rusak terjadinya bersifat normal dalam suatu perusahaan Maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead sesungguhnya Jurnal yang harus dicatat adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada barang dalam proses biaya bahan baku Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan Maka harga pokok produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak Jurnal yang harus dicatat adalah rugi produk rusak pada barang dalam proses biaya bahan baku Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan barang dalam proses biaya overhead pabrik B. Produk rusak yang laku dijual Jadi produk rusak yang disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu Maka rugi atas penjualan produk yang rusak akan dibebankan pada pesanan yang bersangkut Karena sebagian pesanan akan mengalami rusak Dalam pengolahan pesanan harus dimasukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang lebih besar Dalam pencatatan akutansi keuangan, jurnal yang harus dicatat ialah Kas di posisi debit, kemudian barang dalam proses biaya bahan baku di kredit Lalu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit Kemudian ada barang dalam proses biaya overhead pabrik diposisikan di kredit Namun, apabila timbulnya produk rusak bersifat normal di dalam suatu perusahaan Maka rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik sesungguhnya Dalam pencatatan akutansi keuangan, maka jurnal yang harus dicatat ialah Kas di posisi debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit Lalu ada barang dalam proses biaya bahan baku di kredit Lalu ada barang dalam proses BTK di kredit Kemudian barang dalam proses BOP di kredit Namun, apabila timbulnya produk yang rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi Rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak Namun, apabila timbulnya produk yang rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi Rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak Nah, dalam pencetakan akutansi keuangan, maka jurnal yang harus dicatat ialah Kas di posisi debit, kemudian bergi produk pusat di debit, lalu barang dalam proses biaya bahan baku di kredit, barang dalam proses biaya penegak kerja langsung di kredit, kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit Sebagai contoh, PT Prakarsa Husada memproduksi produk atas dasar pesanan Karena produk rusak merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengolahan produk Maka kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal tahun Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung tahun 2017 Perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 unit Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah Biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000 Didapatkan dari Rp150.000, dikali Rp250.000, yaitu biaya tenaga kerja langsung Setelah pesanan ini selesai diproduksi, ternyata dari Rp2.300.000 unit produk selesai yang dihasilkan Terdapat 300 kg produk rusak, yang diperkirakan masih dapat laku dijual sebesar Rp200.000 per unit Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah pesanan produk B tersebut adalah Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp100.000 di debit Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp250.000 di debit Kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000 di debit Lalu, persediaan bahan baku sebesar Rp100.000 di kredit Gaji dan upah sebesar Rp250.000 di kredit Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp400.000 di kredit Karena dalam tarif biaya overhead pabrik telah diperhitungkan kerugian produk rusak Maka, berarti seluruh produk yang diproduksi akan dibebani dengan kerugian karena adanya produk rusak tersebut Oleh karena itu, kerugian sesungguhnya yang timbul dari produk rusak didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya Dalam contoh ini, kerugian karena adanya produk rusak dapat dihitung sebagai berikut Yang pertama yang kita lakukan ialah menghitung harga pokok produk rusak Yaitu Rp300.000 dikali Rp326.000 Rp300.000 ini merupakan produk rusak Dikali dengan Rp326.000 itu Didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan produk yang selesai dihasilkan Yaitu total biaya produksinya Rp750.000 Untuk produk yang selesai dihasilkan yaitu sebesar Rp2.300.000 Jadi Rp750.000 dibagi dengan Rp2.300.000 itu hasilnya Rp326.000 Nah, Rp300.000 dikali dengan Rp326.000 hasilnya Rp97.800.000 Dikali Rp200.000 sama dengan Rp60.000.000 Rp300.000 ini merupakan produk rusak Dikali dengan Rp200.000 yaitu harga yang diperoleh dari produk rusak yang laku dijual tadi Kemudian, kerugian produk rusak sebesar Rp37.800.000 Didapatkan dari harga pokok produk rusak Dikurangi dengan nilai jual produk rusak Yaitu Rp97.800.000 dikurangi dengan Rp60.000.000 Hasilnya Rp37.800.000 Kemudian, jurnal pencatatan produk rusak dan kerugiannya adalah sebagai berikut Persediaan produk rusak di debit sebesar Rp60.000 Kemudian, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit sebesar Rp37.800.000 Lalu, ada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp12.900.000 Itu didapatkan dari Rp300.000 x Rp43.000.000 Rp300.000.000 merupakan barang produksi yang rusak Dan kemudian Rp43.000.000 itu didapatkan dari biaya persatuan dari biaya bahan baku Nah, jadi biaya bahan bakunya tadi Rp100.000.000 dibagi dengan jumlah produk yang selesai dihasilkan yaitu Rp2.300.000 Jadi, Rp100.000.000 dibagi Rp2.300.000 itu ialah Rp43.000.000 Nah, jadi Rp43.000.000 dikalikan dengan produk rusak yaitu Rp300.000.000 Hasilnya Rp12.900.000 Pada jurnal diposisikan di kredit Kemudian, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp32.700.000 Lalu, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp52.200.000 Ini didapatkan juga sama Rp300.000.000 dikali dengan biaya persatuan biaya tenaga kerja Yaitu Rp109.000.000 Rp250.000.000 dibagi dengan Rp2.300.000 didapatkan Rp32.700.000 Lalu, biaya overhead pabrik Rp52.200.000 itu didapatkan dari Rp400.000.000 Dibagi dengan Rp2.300.000.000 Lalu, untuk jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut Persediaan produk jadi sebesar Rp652.000.000 Lalu, ada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp86.000.000 dikredit Lalu, ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp218.000.000 di posisi kredit Kemudian, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp348.000.000 di posisi kredit Nah, jumlah dari persediaan produk jadi ini diperoleh dari total biaya produk dikurangi dengan harga pokok produk yang rusak Jadi, total biaya produksi yang pertama yaitu Total biaya produksi sebesar Rp750.000.000 dikurangi dengan harga pokok produk rusak yaitu Rp97.800.000 Jadi, hasilnya didapatkan Rp652.000.000 Kemudian, hasil yang diperoleh dari barang dalam proses biaya bahan baku itu sebesar Rp86.000.000 diperoleh dari Rp2.000.000 dikali Rp43.000.000.000 Begitu seterusnya dengan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Oke, selanjutnya yaitu produk cacat Dimana produk cacat ini termasuk bagian dalam prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan, barang rusak, dan cacat Dan produk cacat ini mempunyai beberapa bagian Yang pertama yaitu biaya produk cacat yang diperlukan sebagai penambah harga pokok pesanan tertentu Dimana penyebabnya produk cacat ini karena sulitnya pengerjaan produk Dan jurnal yang diperlukan yaitu Barang dalam proses biaya bahan baku dengan total sekian Barang dalam proses biaya tenaga kerja dengan total sekian Barang dalam proses biaya overhead pabrik dengan total sekian Dimana nominannya berada di sebelah debit Terhadap persediaan bahan dengan total sekian Gaji dan upah dengan total sekian Biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan total sekian Yang nominannya berada di sebelah kredit Ada pun yang kedua Yaitu produk cacat yang diperlukan sebagai penambah biaya overhead sesungguhnya Yang sifatnya normal terjadi di setiap perusahaan Jurnal yang diperlukan yaitu Biaya overhead sesungguhnya Nominannya berada di sebelah debit Terhadap persediaan bahan dengan total sekian Gaji dan upah dengan total sekian Biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan total sekian Yang nominalnya berada di sebelah kredit Dan yang ketiga yaitu Biaya produk cacat diperlukan sebagai elemen rugi produk cacat Dimana jurnal yang diperlukan yaitu Rugi produk cacat dengan nominal sekian Berada di sebelah debit Terhadap persediaan bahan dengan total sekian Gaji dan upah dengan total sekian Biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan total sekian Yang nominalnya berada di sebelah kredit Untuk contoh soal produk cacat Ialah sebagai berikut PT Remedy menerima pesanan 100 satuan produk X Biaya produksi yang dikeluarkan Untuk mengolah produk tersebut Ialah Biaya bahan baku senilai Rp40.000 Biaya tenaga kerja senilai Rp25.000 Biaya overhead pabrik 20% dari biaya tenaga kerja langsung Setelah pengolahan 101an produk X tersebut selesai Ternyata terdapat 10 satuan produk cacat terdiri dari Biaya tenaga kerja senilai Rp5.000 Dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai Jurnal pencatatan produksi pesanan tersebut Dan biaya pengerjaan kembali produk cacat tersebut Adalah sebagai berikut Jurnal pertama yang digunakan ialah Jurnal pencatatan biaya produksi 101an produk X Yang pertama yaitu Barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp40.000 Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung senilai Rp25.000 Barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai Rp50.000 Dimana Rp50.000 ini dihasilkan dari biaya overhead pabrik 20% Dikali dengan biaya tenaga kerja langsung senilai Rp25.000 Jadi 20% dikali Rp25.000 hasilnya Rp50.000 Dimana nominal ini berada di sebelah debit Terhadap persediaan bahan baku senilai Rp40.000 Gaji dan upah Rp25.000 Biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai Rp50.000 Yang nominalnya berada di sebelah kredit Jurnal yang kedua yaitu Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat Dimana barang dalam proses biaya tenaga kerja senilai Rp5.000 Barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai Rp10.000 Dimana Rp10.000 ini dihasilkan dari Biaya overhead pabrik 20% dikali dengan Rp5.000 Biaya tenaga kerja Jadi 20% dikali Rp5.000 hasilnya Rp10.000 Dimana nominal ini berada di sebelah debit Terhadap gaji dan upah Rp5.000 Biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp10.000 Yang dimana nominalnya berada di sebelah kredit Yang ketiga yaitu jurnal pencatatan harga pokok produk selesai Dimana persediaan produk jadi senilai Rp130.000 Yang nominalnya berada di sebelah debit Terhadap barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp40.000 Barang dalam proses biaya tenaga kerja senilai Rp30.000 Dimana Rp30.000 ini dihasilkan dari Pencatatan biaya produksi biaya tenaga kerja langsungnya senilai Rp25.000 Ditambah dengan biaya pengerjaan kembali biaya tenaga kerjanya Rp5.000 Jadi Rp25.000 ditambah Rp5.000 hasilnya Rp30.000 Lalu barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai Rp60.000 Dimana Rp60.000 ini dihasilkan dari pencatatan biaya produksinya Biaya overhead pabriknya senilai Rp50.000 Ditambah dengan pengerjaan kembali produk cacat Biaya overheadnya yaitu senilai Rp10.000 Jadi Rp50.000 ditambah Rp10.000 hasilnya Rp60.000 Langkah-langkah pengendalian biaya bahan baku Meskipun proses produksi dan kebutuhan akan bahan baku beragam Sesuai dengan skala dan jenis usaha Pada umumnya langkah-langkah dalam pembelian dan penggunaan bahan baku Meliputi yang pertama pada setiap produk yang akan dibuat Personel terkait menentukan rute untuk setiap produk Rute ini merupakan urutan operasional yang harus dilakukan Serta menentukan daftar bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut Yang kedua, menyediakan anggaran produksi yang berisi rincian kebutuhan bahan baku Yang ketiga, bukti permintaan pembelian kepada supplier Yang mencantumkan jenis bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan Yang keempat, pesanan pembelian adalah kontrak atas jumlah yang harus dikirimkan Yang kelima, laporan penerimaan menyatakan bahwa jumlah yang diterima sesuai Serta melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian untu Yang keenam, bukti penerimaan bahan baku memberikan wewenang bagi personel di bagian gudang Untuk mengirimkan bahan baku dengan jenis dan jumlah tertentu ke departemen tertentu pada waktu tertentu pula Yang ketujuh, kartu catatan bahan baku mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan baku Dan digunakan sebagai catatan persediaan perpetual Agar pengendalian persediaan dapat berjalan dengan efektif Maka harus memperhatikan Yang pertama, pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk operasional yang efektif Yang kedua, memiliki persediaan yang memadai untuk satu priode dalam pasokan kecil Dan mengantisipasi perubahan harga Yang ketiga, menyimpan bahan baku dengan penanganan yang tepat Dan mencegah agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan Yang keempat, memperkecil item yang tidak aktif Kelebihan atau rusak dengan melaporkan perubahan produk yang dapat mempengaruhi bahan baku Yang kelima, memastikan persediaan yang memadai untuk segera dikirimkan ke pelanggan Yang keenam, menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan Selalu konsisten dengan kebutuhan operasi atau perencanaan manajemen Baiklah selanjutnya, yaitu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan Oke, organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi ke dalam tiga fungsi pokok Yang pertama, produksi Yang kedua, pemasaran Dan yang ketiga, administrasi Saya akan bahas dulu yang pertama Biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi Satu, biaya tenaga kerja produksi Yang A, gaji karyawan pabrik B, biaya kesejahteraan karyawan pabrik Yang C, upah lembur karyawan pabrik D, upah mandor pabrik E, gaji manajer pabrik F, biaya tenaga kerja pemasaran G, upah karyawan pemasaran H, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran I, biaya komisi pramuniaga Dan J, gaji manajer pemasaran Yang kedua, biaya tenaga kerja Di dalam departemen produksi suatu perusahaan kertas Terdiri dari tiga departemen Yaitu bagian PULP Bagian kertas Dan bagian penyempurnaan Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut Digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian Terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan Yang selanjutnya yaitu C, penggolongan menurut jenis pekerjaannya Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya Misalnya dalam suatu departemen produksi Tenaga kerja digolongkan sebagai berikut Yaitu operator, mandor, dan supervisor Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi Upah operator, upah mandor, dan upah supervisor Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan Sebagai dasar penetapan deferensiasi upah standar kerja Yang terakhir yaitu D, penggolongan menurut hubungannya dengan produk Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi Tenaga kerja eksklusif dan tenaga kerja tak langsung Tenaga kerja eksklusif ialah semua karyawan yang secara eksklusif ikut Serta memproduksi produk jadi Yang jasanya dapat diusut secara eksklusif pada produk Dan yang upahnya merupakan bab yang besar dalam memproduksi produk Upah tenaga kerja eksklusif diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja eksklusif Dan diperhitungkan eksklusif sebagai unsur biaya produksi Tenaga kerja yang jasanya tidak secara eksklusif dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung Upah tenaga kerja tak eksklusif ini disebut biaya tenaga kerja tak eksklusif Dan merupakan unsur biaya overhead fabric Baik, yang selanjutnya yaitu Akutansi biaya tenaga kerja Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental Yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk Sedangkan biaya tenaga kerja Biaya tenaga kerja disini merupakan harga yang dibebankan Untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut Akutansi biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar Yaitu Yang pertama, gaji dan upah Salah satu cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu Yang kedua, yaitu premi lembur Premi lembur adalah biaya yang diberikan kepada tenaga kerja atas karyawan yang bekerja di luar jam kerja regulernya Biasanya, berbeda perusahaan dapat berbeda pula kebijakannya, tetapi tetap mematuhi perundang-undangan Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja Pertama, set up time Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi Biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai produksi Dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan Biaya pemula produksi meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun Penyusunan mesin dan perawatan Latihan bagi karyawan Dan kerugian-kerugian yang timbul akibat adanya pengalaman Dan kedua, idle time Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan Kerusakan pesin atau kekurangan pekerjaan Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan Biaya-biaya yang dikeluarkan selama menganggur ini diperlukan sebagai overhead pabrik Perhitungan premi lembur Contoh pertama, dalam satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam Dengan tarif upah Rp6.000 Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut Tarif kerja legure 40 jam x Rp6.000 sama dengan Rp240.000 Lembur 4 jam x Rp6.000 sama dengan Rp24.000 Premi lembur 4 jam x Rp3.000 sama dengan Rp12.000 Lalu kita totalkan dan mendapatkan hasil Rp276.000 Untuk contoh kedua, karyawan A selama seminggu Kedua bulan Februari Bekerja selama 44 jam dengan tarif upah Seperti sebelumnya sebesar Rp20.000 per jam Maka premi lembur dapat dihitung sebesar 50% dari tarif upah Caranya sama seperti yang contoh pertama Yaitu jam kerja leguler 40 jam x Rp20.000 sama dengan Rp800.000 Lembur 4 jam x Rp20.000 sama dengan Rp80.000 Premi lembur 4 x Rp10.000 sama dengan Rp40.000 Maka mendapatkan hasil yaitu Rp920.000 Baiklah saya akan menjelaskan tentang pencatatan akutansi biaya tenaga kerja Akutansi biaya gaji dan upah dilakukan dalam 4 tahap pencatatan Sebagai berikut ini Tahap pertama berdasarkan kartu hadir karyawan Bagian pembuatan daftar gaji dan upah Kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan Dari daftar gaji dan upah kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah Untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi gaji Dari upah pabrik Gaji upah karyawan administrasi dan umum Dan juga gaji upah karyawan pemasaran Gaji dan upah karyawan pabrik dirinci lebih lagi ke dalam upah karyawan langsung Dan karyawan tidak langsung Dalam hubungannya dengan produk Atas dasar rekapitulasi gaji dan upah tersebut Bagian akutansi kemudian membuat jurnal sebagai berikut Barang dalam proses dari tenaga kerja langsung Ditulis X Bagian akutansi kemudian membuat jurnal sebagai berikut Kalian bisa melihatnya sendiri di layarnya Dan yang tahap kedua adalah Atas dasar daftar gaji dan upah tersebut Bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank Atas dasar bukti keluar kas tersebut Bagian akutansi membuat jurnal sebagai berikut Tahap ketiga Setelah cek diuangkan bank Uang dan gaji upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan Upah dan gaji karyawan kemudian dibayarkan oleh juru bayar kepada tiap karyawan yang berhak Atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan Bagian akutansi membuat jurnal sebagai berikut Dan yang keempat penyetoran pajak penghasilan atau PPH Karyawan kas negara yang dibuat dengan jurnal bagian akutansi sebagai berikut Baiklah kesimpulannya adalah Biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi Bahan yang digunakan untuk produksi diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung Dan bahan baku pembantu atau tidak langsung Bahan baku yang langsung yaitu bahan yang digunakan untuk produksi yang dapat diidentifikasikan ke produk Bahan yang tidak langsung meliputi semua bahan yang bukan merupakan bahan baku Biaya bahan tidak langsung dibebankan kepada biaya overhead fabric saat bahan tersebut digunakan untuk diproduksi Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan Biaya tenaga kerja dalam hubungannya dengan produksi Dibedakan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung Biaya tenaga kerja langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan kepada semua pegawai Bagian produksi yang biayanya secara tidak langsung dapat ditelusuri jejaknya ke masing-masing unit produksi Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan semua pegawai bagian produksi Yang biayanya tidak dapat ditelusuri jejaknya ke masing-masing unit produksi Terima kasih Terima kasih